Halo badminton lovers, ganda putra Indonesia sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mendapatkan sponsor baru. Mereka mengikuti jejak seniornya, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan yang sudah lebih dulu didukung oleh Warung Stick & Shake. Komisaris PT Warung Stick Indonesia, Yuga Adiaksa, mengaku senang pihaknya bisa menambah kontribusi untuk bulu tangkis Indonesia. Kami merasa bangga bisa kerjasama dengan The Daddy sehingga saat ini yang telah memasuki tahun ketiga. Dan di momen ini juga, kami merasa senang bisa berkontribusi untuk bulu tangkis Indonesia, yaitu kita menjadi sponsor untuk atlet ganda profesional, Mas Reza dan Mas Sabar, kata Yuga. Pada minggu 28 Januari 2024, Yuga Adiaksa berharap dukungan ini dapat memotivasi The Daddy's dan Sabar Reza untuk tampil lebih optimal di turnamen-turnamen mendatang. Semoga dengan dukungan sponsor ini dapat lahir bibit-bibit baru, atlet bulu tangkis profesional yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, kata Yuga. Kami sangat optimistis, dua atlet ganda putra, Asan Hendra dan Sabar Reza, akan bermain sangat optimal tahun ini, dan tentunya juga bisa mengenalkan warung Stick & Shake secara global. Jelasnya, terkait hal ini, Sabar Reza mengaku senang mendapatkan dukungan dari warung Stick & Shake. Ini menjadi penambah motivasinya untuk meraih prestasi lebih baik lagi. Ini memang pertama kalinya kami mendapatkan dukungan dari sponsor, dan tentunya kami sangat bangga, dan semakin termotivasi untuk tampil lebih baik lagi, kata Sabar. Sementara itu, Hendra mengakui bahwa saat ini banyak pebulu tangkis luar yang ingin tahu soal warung Stick & Shake. Dukungannya ya kurang lebih sama sih, seperti tahun lalu. Ya, tiap tahun dari WS targetnya sama. Banyak yang nanya ya, WS itu apa? Itu produk lokal Indonesia, produk Stick asal Indonesia. Ya, WS adalah warung Stick. Ya, jadi memang sudah banyak yang nanyain selama kita main di luar negeri. Ucap Hendra. Sub indo by broth3rmax